musik 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 eh alah aku ini dia bingung kudulah apa ini itu bisa saya tidak pembungi ini caranya tidak berpercaya corona tapi saya akan kene hahaha trper hak ngececek jadi doang untuk ngomong orang-orang kalau gitu? betala jum-jum bodala 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 apa? iya sampai betala makanya percaya terukah sih tiku sancar sama ya kan? ya kan? hei hei dong ini gitu malas si aku aku kalimat mangkane jatuh mangkane jatuh eyalah tenang betala makasih tau nah, nah, kan makasih malekan si, si, si orang bingung kaya orang percaya jendengi kufi tau orang percaya vaksin-vaksin tau nah, rasa iki kenapa? gosip apa? anak apa? deng, deng, deng ceritain anak aku ini lho nah ini sore dk ngomong ngomong apa? coba? aku mau apa itu? itu kok apa itu? aku day oper aku day oper makan malam dia ital saya say yang jelas gak lah gak lah gak lah itu kalian leh support kalian ngertiun itu kalian kan What am I? dihutur' bullying dihuturrah liaa di sini ndvas ini enggak vaksin kak kan sudah bukan przykasi kak kak katakan katakan ini Arek ku itu Tunggu ini Sini ku itu Iya bang? Iya Laku pas Jumala Jumala Datak no Datak no Gerti Gap Tunggu lagi Gap 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 yuk alah wiki ngoncok lagi bunuh yuk si yuk alah aku yuk bingungi mba tak lama kan itu saiki orang percoyok karena corona tapi ngonong-ngon ada corona orang ada corona orang percoyok terus saiki genek-genek terus gembur-gembur merasa paling tersiksa yang merasa paling tak berdaya nah wiki yuk playing victim ibu kaya elu yuk kaya elu yuk kaya elu playing victim eh eh kiki desa lu aku ranger dong playing victim eh kumau jangan ngomong no ibu seolah-olah merasa tersakiti oh padahal yuk gara-gara dek dewek kaya gisa si desa ketahun yuk buka lah hei ngak keju mba koniku juuum cum ngapi ngapi yuk yuk ngapi bayo kok rosa ngurus kifing ngurut-ngurut kok rambemu dah si turah rambeturah kuegko nah ikuloh wista makane melo aku jatuh o makane jatuh o melo aku guys es betul lah jum jum putara bote yuk betul yuk halo jumpa lagi dengan saya di channel Queenlab Studio kali ini kita akan membahas tentang prakarya bisa terus kemudian drama juga bisa nah kita akan membahas tentang yang namanya sok papet sok 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 itu apa sih sok sok papet nah gitu papet itu kan boneka sih ya jadi sok itu kan kaos kaki ya jadi boneka dari kaos kaki oh gitu nah kita akan bermain boneka dari kaos kaki dan kita akan belajar gimana sih caranya membuat dan mengaplikasikannya caranya memakai cara membuatnya sok papet itu bagaimana nah kayak gitu habis ini kita akan bahas ya nah terlebih dahulu saya akan mau menjabarkan ya menjabarkan tentang sok papet itu kegunaannya untuk apa gitu terus kelebihannya itu apa dan kekurangannya itu apa kayak gitu nah pertama sok papet di dalam dunia pendidikan bisa disebut dengan media 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 dalam pelajaran juga bisa ya media dalam pendidikan juga bisa karena apa karena media itu sama saja dengan alat bantu alat bantu kita untuk belajar kita untuk menerangkan seperti itu mengedukasi kan ya mengedukasi betul sekali supaya yang suasananya itu tidak bosan monoton gitu-gitu aja jadi kita sebagai seorang pendidik itu harus punya variasi gitu loh dan inovasi itu terhadap pembelajaran yang kita gunakan untuk mengajar peserta didik itu seperti apa apalagi di tengah-tengah pandemi nah seperti itu kan jadi kelebihannya pertama itu bahannya itu murah banget dan mudah sekali untuk didapatkan ekonomi ekonomi sekali betul gak ekspensif gitu cheaper lah cheaper iya tau gak sih ekspensif itu apa mahal larang lah larang jadi saya akan memberitahu membuat media yang murah sekali dimana aja kita bisa beli bisa yaitu dari kaos kaki gitu asal jangan kaos kaki bolong ya terus habis itu kedua dia itu menarik karena karena apa eh eh turun dulu turun dulu ini sih sodek ini ya sodek gak ganti jenengi kalau sodek-sodek kan welek jenis sodek gak apa-apa jadi jadi eh apa tadi sampai lupa kan sodek kamu bisa dien gak sih bukan sodek ya jadi yang kedua Patrick ini Patrick namanya Patrick saya mau menjelaskan dulu boleh gak yang kedua menarik kan ya menarik perhatian jadi menarik minat siswa eh kok ada sesuatu yang berbeda kira-kira mau menjelaskan tentang apa ya guruku ini itu ya kan ya gitu terus habis itu yang ketiga sokobet ini dia itu merangsang 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 imajinasi kita terus habis itu dia itu lebih variatif merangsang motorik gitu mengasah motorik kita gitu seperti itu yaudah leh kamu dari tadi pengen keluar-keluar terus ya iya mau dikeluarin udah pengen cepet-cepet dikeluarin ayo keluar yuk keluar yuk keluar yuk sini nah ini Cika oke ini namanya Cika nah Patrick yaudah Patrick aja ya ya Patrick oke nah ini kan kita masih pakai suara kita nih nah gimana caranya kalau kita sudah eh bentar apa ini ini sebenarnya masuk di konten konten seni pertunjukan drama atau seni rupa soalnya kan ini ada visualnya iya ini kan visualnya tapi juga ada storytellingnya kan nah kan ini campuran gitu kolaborasi kolaborasi kita kolaborasi antara seni rupa dan dan seni pertunjukan nah kalau ih pas pas banget iya ya kayak kita cocok gitu oke nah ini kan suara saya nah suaranya Cika tuh juga harus dibedakan nah suaranya Cika tuh juga harus dibedakan gimana sih Shodek eh Patrick ini suaranya Patrick hahaha hahaha bodala bodala nah seperti itu ya jadi antara suara asli kita dan suara si sekwapet ini sekwapet kalian ini itu juga harus dibedakan kalian juga bisa harus bermain peran nah itu menggeliat pak bukan bukan itu menggeliat ya nah seperti itu nah penampakannya ini seperti itu gak usah mereka kenaku gitu enggak tahu soalnya mengganggu hahaha hai hai eh sini dulu mungkin kalau di kelas ini tipe-tipe troublemaker mungkin ya iya problem maker troublemaker iya pengganggu banget iya pengganggu banget oke nah kita langsung gimana caranya membuat sopapet ini nah ini si Cika yang lucu imu dari Patrick Patrick ini yang mengesalkan gitu yuk cus oke ini dia bahan-bahannya yang akan kita eksekusi nanti habis ini ya kan iya nah kamu harus punya ini gunting ya gunting kemudian ballpoint ballpoint ya kardus kardus terus ini ini klaim tembak terus itu benang sama itu juga benang cuman warnanya aja yang bedakan enggak bebas kalian bebas nah terus habis itu ada lem garus ini juga enggak apa-apa yang penting lem putih terus habis itu ada kain flanel kain flanel warnanya bebas warna bebas terserah kalian kalian mau kreasikannya seperti apa dan yang harus ada itu adalah kaos kaki kaos kakinya yang penting warnanya ini ya yang mencolok nah untuk warna kalian bisa terserah warna yang kalem juga bisa gitu gak harus yang hitam gak harus yang mencolok ya karena kamu suka hitam makanya aku kasih hitam gitu nah untuk kardus kardus ini kalian ukur sesuai dengan jari kalian masing-masing nanti caranya ikutin ya ikut ikutin yang tutorial setelah ini gitu terus jangan lupa juga kalian pilih kaos kaki yang sesuai dengan tangan kalian nah nih untuk yang ini area yang tumit belakang ini ya apa sih namanya ya tumit ya yang belakang itu itu harus ada di bagian tungka tungka itu kan bahasa jawa nah itu harus ada di bagian belakang sini ini nah ada di bagian belakang sini gitu ini tungkak itu lho ya yang dukur nah tungkaknya yang dukur seperti itu anak-anak teman-teman ya sekarang saya mau menjadi yang tua ya hehehe nah seperti itu teman-teman teman-teman semuanya yuk kita langsung buat yuk selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton